Halo guys kembali lagi di channel aku jadi di video kali ini aku bakal nge-review salah satu produknya Viva yaitu si aloe vera gelnya Nah kalau kalian yang penasaran si produk ini tuh bagus atau enggak jangan lupa like comment dan subscribe dan juga share ke temen-temen kalian dan media sosial yang kalian punya kalau udah yuk kita ke videonya dari kemasannya dulu ini tuh kemasannya kayak gini kayak hijau gitu nah 80 gram ukurannya terus dia itu di belakang kemasannya ada expirednya terus ada cara penggunaannya sama kayak ingredientsnya jadi si teksturnya itu sama kayak aloe vera gel lainnya teksturnya tuh kayak gini kayak kental gitu dan kalau udah di blend ya tuh kayak ringan banget kayak gini dan yaitu ngelembapin kulit kalau banget jadi pemakaian sedikit juga cukup soalnya dia bisa sampai ke seluruh muka untuk harganya aku beli dia itu Rp20.000 di toko kecantikan di daerah rumah aku jadi worth it lah soalnya dia bisa nyampe buat sebulan lebih kayaknya soalnya aku udah maket dia satu bulanan dan masih segini itu masih banyak banget karena aku makanya dikit banget jadi aku pakai dia sebagai moisturizer karena setahu aku kalau kulitnya berminyak itu cocok pakai moisturizer yang bahannya tuh gel nah kalau yang kering itu cocoknya pakai yang teksturnya tuh kayak krim gitu ya aku bakal cerita dulu jadi aku pertama kali pakai produk aloe vera itu dari brand atau republik yang jarinya yang bulatnya itu nah itu udah habis dan aku suka tapi kelemahan dari dia itu adalah kalau misalkan aku pakai dia sebagai sleeping mask itu muka aku kayak merah-merah gitu loh guys jadi kayak panas banget dan aku nggak suka nah terus aku iseng nih coba dia sebagai sleeping mask dan dia nggak bikin muka aku kepanasan sama sekali padahal aku pakenya ada banyak malahan besoknya tuh muka aku langsung kayak cerahan gitu loh guys emang bagus banget gitu jadi kelebihan dari si produk aloe vera viva itu adalah yang pertama dia harganya murah menurut aku cukup murah soalnya ukurannya lumayan banyak dan dipakainya juga sedikit kan jadi awet dan dia itu ringan terus gampang menyerap ke kulit wajah kita kedua selama aku pakai si viva itu selama satu bulan dia bisa menghilangkan beruntusan yang ada di kulit aku asli ini mah swear gaboong warius dia bisa menghilangkan redness yang ada di kulit aku jadi kalau kulit aku lagi merah-merah nggak jelas karena beruntusan atau kepanasan aku langsung pakein si viva itu dan langsung si merah-merahnya tuh perlahan hilang karena si viva juga teksturnya itu bukan tekstur siapa ya kayak sensasinya pas udah dipakai tuh kayak dingin-dingin gitu keempat ini enggak tahu sugesti enggak tahu beneran terjadi enggak tahu gimana aku juga bingung soalnya aku setiap pakai si aloe vera itu aku sering pakein juga di alis sama di bulu mata aku dan aku ngerasa bulu mata aku itu jadi rada manjangin sedikit dan si alisnya juga kayak numbuh-numbuh bulu-bulu alis gitu loh tapi aku enggak tahu sih enggak tahu cuman sugesti aku doang soalnya aku enggak pakai serum bulu mata ataupun serum alis gitu cuman anehnya tuh itu bulu mata aku kayak rada manjangin jadi kalian bisa coba aja sendirilah pakai aloe vera ke kali sama bulu mata kelima dia itu multifungsi jadi dia bisa dipakai rambut di badan yang kering dan di wajah tapi aku sendiri belum pernah nyoba dipakai di rambut karena rambut aku panjang dan pasti akan memakan banyak produk dan aku orangnya medit ya jadi kayak lebar aja gitu di kulit aku sendiri si aloe veranya itu enggak nimbulin efek negatif tapi kalau misalkan kulit kalian itu sensitif ke wangi-wangian menurut aku kalian bakal kurang suka sama produk ini kenapa soalnya dia itu wanginya terlalu nyenget jadi kayak terlalu tajam gitu si wanginya kebetulannya muka aku itu enggak sensitif ke wangi-wangian jadi aku cocok-cok aja pakai si aloe vera dari viva ini karena aku enggak masalah mau wanginya kayak gimana juga kayak misalkan cuka apel nih itu kan wangi bukan wangi itu bau malahnya tapi karena sialnya bagus ya dipakai gitu cuman anehnya aku nggak cocok sama cuka apel guys Oke guys jadi segitu dulu aja review dari aku mengenai produk aloe vera dari viva ini semoga kalian suka dan semoga bermanfaat and see you in the next video bye